Intro Bagaimana kita hadir? Anggota DPR Papua, Jonas Alfons Nussi menyatakan dalam hasil evaluasi sepanjang tahun 2018, pergerakan ekonomi di masyarakat kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Ia mengungkapkan hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, masalah politik juga karena kurangnya dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku industri kecil dalam mengembangkan usahanya. Lebih lanjut, ia menjelaskan dalam laporan yang disampaikan oleh Dinas Pendapatan Daerah, menyebutkan pendapatan terbesar ada pada sektor pertambangan. Hal itu menjadi sebuah peluang bagi sektor pertambangan rakyat, jika pemerintah mendukung dengan regulasi yang jelas, sehingga dapat dikelola oleh masyarakat. Ia juga menjelaskan peluang pasar yang ada di beberapa kabupaten, dan berharap hal itu mendapatkan dukungan dan perhatian dari pihak perbankan, juga pemerintah, agar ke depan dapat dikembangkan, sehingga memberikan penghasilan bagi masyarakat di Papua. Catatan panjang yang kita lakukan dari 1 Januari 2018 sampai dengan akhir Desember 2018 ini, memberikan syarat bahwa ini kita harus merubah, dan kita memasuki tahun 2019 yang harusnya kita melihat catatan-catatan yang setelah kita lalui bersama ini, kita mendorong pemerintah untuk bisa memberikan backup atau memberikan pengawasan terhadap sektor real. Kalau sektor real ini tidak diperhatikan dengan baik, maka rakyat tidak akan mendapatkan apa-apa dari sebuah pergerakan pertumbuhan ekonomi di negeri ini. Olehnya itu, upaya kita bagaimana uang ini ada berputar di tangan rakyat, itu harus digerakkan sektor real. Dengan mengupayakan beberapa kegiatan ekonomi, misalnya perkebunan atau sayur-mayur yang dari titik tertentu dari perkebunan hingga tiba di pasar. Ini fasilitasnya apa? Berarti transport. Inilah yang harus dilihat secara baik. Juga misalnya ikan, ikan yang titik tertentu ada nelayan bisa tangkap ikan tetapi peluang pasar tidak memenuhi syarat, kurang mendapatkan tempat. Bahwa ke depan tahun 2019, pemerintah berkewajiban untuk kita dorong, kita backup, sehingga sektor-sektor real ini bisa memberikan penghasilan bagi rakyat di tanah Papua, lalu khusus Provinsi Papua.